Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Mbah Nasir praktisi ilmu pengasihan dan barat ada sedikit cerita mengenai klien saya dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama klien saya ini datang ke tempat saya dengan kondisi tubuh yang gemetar waktu itu dia datang bersama dengan istri dan anaknya perempuan nah saat saya lihat matanya dia tidak berani menatap mata saya namun saat menatap mata istri dan anaknya justru seolah-olah tidak mau berbalik sempat saya berpikir begini apa saya terlihat seperti orang yang menyeramkan sampai-sampai tamu saya tidak berani melihat saya kalau tamu saya sendiri tidak berani melihat saya bagaimana saya bisa membantu menyelesaikan masalah dia lalu saya coba untuk pegang telapak kakinya dan anehnya sontak saat itu juga beliau langsung merasa kesakitan dan menangis kemudian saya bertanya pada sang istri apa sih bapak ini mengidap penyakit nah istrinya menjawab tidak katanya suaminya sehat dan afiat dan tidak pernah memiliki riwayat penyakit tertentu saya semakin penasaran karena baru kali ini saya ada tamu yang seperti itu lalu saya coba untuk ngobrol panjang lebar dengan istrinya tiba-tiba saya merasa ada hawa panas di gitar saya padahal saat itu ruangan yang kami gunakan untuk praktek ber AC saya tanyakan sama anaknya anaknya bilang merasa sejuk tidak panas lambat laun saya ngobrol dengan istrinya saya mulai menemukan titik terangnya saat itu saya melihat ada sebuah energi berwarna merah di sekitar mata si istri lalu saya tanya pada beliau apa ada yang ibu tutupi dari saya mengenai suami ibu mendengar pertanyaan saya si ibu ini terdiam sebentar kemudian mengungkapkan sesuatu beliau mengungkapkan kalau suaminya bisa sampai seperti itu adalah sebuah kesalahan si ibu sendiri dan ternyata ibu ini menggunakan ajian atau ilmu untuk membuat suami tunduk kepada dia artinya apapun yang dia minta akan dituruti bahkan juga sampai menutup pandangan suaminya dari wanita lain ya mungkin supaya suami tidak selingkuh lalu saya coba gali lagi sumber permasalahannya dan ternyata ibu ini mengungkapkan jika dia pernah merasa sakit hati karena diselinti oleh suaminya dan itulah yang menjadi sumber permasalahannya sehingga membuat istrinya ini menggunakan ajian atau ilmu tertentu untuk membuat suaminya jerah lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut ya satu-satunya cara adalah dengan melepaskan ajian ilmu yang digunakan tersebut yaitu dengan berikrar memutus segala keterikatan energi dari ilmu tersebut dengan diri si pengguna ajian oleh karena itu saya tidak pernah bosan mengingatkan kepada semua klien saya bahkan semua orang yang menonton video-video saya untuk selalu menggunakan ilmu warisan leluhur kita ini untuk hal kebaikan supaya nantinya kita juga senantiasa mendapatkan keberkahan terlebih lagi supaya kita tidak menyakiti orang lain loh menyakiti bagaimana maksudnya lah bukannya itu adalah cara supaya pasangan kita sadar dan tidak selingkuh lagi ya memang tujuan kita supaya pasangan kita sadar dan tidak selingkuh lagi namun kita melakukannya atas dasar rasa sakit hati bukan karena tulus dan ikhlas inilah yang perlu kita perhatikan betul jangan sampai ada sedikitpun rasa atau pikiran yang seperti itu nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini semoga bisa menambah wawasan kita dalam menggunakan ilmu spiritual seperti ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar pada video ini atau silahkan hubungi kontak yang ada pada deskripsi video ini semoga bermanfaat salam sejahtera untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.